Kita beralih ke kejahatan narkotika, Saudara Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar ganja di Jakarta yang berasal dari Aceh dan Medan dengan habarang bukti 1 ton lebih ganja. Anggota Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita 1,370 ton ganja dari jaringan Aceh Medan dengan menangkap 12 anggota sindikat. 1 ton lebih ganja kering itu ditaksir senilai hampir 7 miliar rupiah. Menurut polisi, ganja ini biasanya digunakan remaja saat berkumpul dengan teman dan sebelum terlibat tawuran. Polda Metro Jaya memiliki program RW Bebas Narkoba untuk memperkuat pertahanan terutama di lingkup keluarga, mengingat yang menggunakan ganja kebanyakan usia remaja. 12 tersangka ditangkap di 4 lokasi dari hasil pengembangan kasus penggerbekan ganja di Ciputat Timur dan Tambora, Jakarta Barat. Kini pengembangan kasus terus dilakukan karena ada 6 orang yang masih dalam pencarian. 12 tersangka yang berhasil ditangkap dan 6 masih DPO dari jaringan ini akan terus dilakukan pengejaran oleh anggota. Ganja ini banyak dipakai oleh para pemula pada saat mereka nongkrong, pada saat akan tawuran, dan sebagainya.